Pemirsa inilah Pintok, saya Tantri Mordopo, kita akan segera membahas mengenai pembangunan IKN, deforestasi kian parah. Untuk membahasnya saya sudah bersama dengan Abdul Ghafur, juru kampanye perkotaan Walhi Nasional. Apa kabar mas? Baik, alhamdulillah. Ini baik atau tidak baik kalau kita bicara soal IKN? Kalau soal IKN tentu tidak baik-baik saja. Oke, kalau gitu saya mau tanya, yang terkini apa data yang didapat dari Walhi? Karena informasinya kondisinya sudah tidak baik-baik saja, riset terkini apa mas yang bisa dibagi kepada Pemirsa? Ya, kalau kita mau meng-highlight secara cepat, IKN ini kan direncanakan 2019 ya. Sangat cepat ketika selesai pilpres di 2019, terus tiba-tiba Pak Jokowi punya ide nih, kita butuh bikin ibu kota baru nih. Karena Jakarta sudah terancam tenggelam, polusi udara, macet, dan lain sebagainya. Lalu dikebut prosesnya, disahkan Undang-Undang IKN tahun 2022, terus direvisi lagi, terus akhirnya komitmen awal yang tanpa APBN diingkari, akhirnya keseluruhan pembangunan IKN menggunakan APBN. Dan kita lihat, ini sudah tahun kelima ya, dari 2019, 2024 ini lima tahun. Progresnya kita tahu, progresnya sangat tidak oke. Perkembangan terakhir misalnya, Pak Jokowi punya target 17 Agustus 2024, kita akan upacara di Nusantara, di Bukota Nasional, rame-rame sekaligus seremonial bahwa Nusantara siap dihuni dan Nusantara siap dijalankan. Tapi perkembangan sekarang ya, ini kan 2-3 bulan sebelum upacara kemerdekaan di 17 Agustus, situasi pembangunan untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP lah, untuk Istana Negara, rumah-rumah menteri saja itu masih kalang kabut. Ini kayak istilahnya apa ya, bangun candi dalam waktu semalam, tapi ini 2-3 bulan untuk menyambut upacara. Apalagi, kalau bicara Ibu Kota Negara itu kan harus komprehensif ya, belum layanan kesehatan, layanan pendidikan, fasum-fasos, transportasi, sanitasi itu sama sekali belum layak situasinya. Jadi bahkan untuk upacara saja belum layak, apalagi untuk dibilang sebagai tempat di mana ASM dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara itu masih belum memungkinkan situasinya. Mas Guhafur, tapi ini menjadi menarik karena saya ingat Walhi sebetulnya salah satu yang menolak perpindahan IKN ini. Dan mungkin saya ingin tanyakan lagi, apakah IKN ini harus dibatalkan? Ya, posisi Walhi dari pertama kali ide IKN ini dikeluarkan ya di 2019, kita langsung bikin dokumen cepat, bareng dengan teman-teman jaringan advokasi tambang, bareng juga teman-teman di Kalimantan Timur ya, karena Walhi punya kantor di sana, Walhi Kautim, ada teman-teman aliansi masyarakat Nusantara juga. Jadi 2019 kita bikin kajian dan dalam kajian itu kita bilang, Ibu Kota Negara Baru itu untuk siapa? Tanda tanya. Jadi sebetulnya sejak rencana awal itu kita bilang, mau bangun Ibu Kota Baru itu kepada siapa sih yang akan menguntungkan? Siapa sih yang punya lehan untuk ikan misalnya? Kita sebut tuh, konsesi hutan tanaman industri miliknya misalnya adiknya Prabowo ya Pak Hashim Cuyo Hadikusumo misalnya. Terus juga area lain yang ada 12 desa yang akan tergusur di dua keempatan ya, Penajam Pasir Utara dan Kota Timur. Nah standing Walhi sampai sekarang konsisten, 2020 kita menggugat undang-undang IKN pertama ya, yang 17 desa yang disahkan. Ini mirip kayak perubahan peraturan di Mahkamah Agung ketika syarat calon gubernur, terus ada perubahan syarat calon presiden, calon wakil presiden, kan dikebut cepat dan tiba-tiba gitu. Nah sama, proses pembentukan undang-undang IKN itu 2022, itu hanya 17 desa. Bayangkan, 17 desa bikin undang-undang selesai. Padahal undang-undang itu butuh naskah akademik, terus butuh proses konsultasi di DPR. Tapi disahkan dalam waktu 17 desa. Dari Walhi dengan Muhammadiyah waktu itu dan perwakilan dari masyarakat setempat ya, dari suku Pasir dan suku Balik, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena ini undang-undang. Jadi kita menganggap prosesnya tidak partisipatif dan sebetulnya tidak ada urgensi untuk membangun Ibu Kota Baru. Alasan-alasan seperti polusi udara di Jakarta, Jakarta terancam tenggelam, kita butuh pemerataan itu, sebetulnya tidak harus dengan IKN, tapi menyelesaikan masalah dan melakukan pembangunan dengan merata itu solusinya. Bukan bikin sesuatu di tempat yang starting from zero atau starting from minus gitu. Kalau kami bilang. Jadi sampai sekarang posisi Walhi tetap mengkritisi pembangunan. Apalagi dengan situasi sekarang rusak-rusakan, APBN digelontorkan sebanyak-banyaknya. Sementara untuk peruntukan lain kayak pendidikan jadi berkurang, kesehatan berkurang, apalagi ada tapera. Jadi kayak ibaratnya gini, kita punya APBN yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru pemerintah ngide nih Pak, bikin kebijakan-kebijakan, naikin PPN, tapera, yang kita tahu ternyata duitnya mau dipakai untuk nalangi nih proses pembangunan pro ekstrateksi nasional termasuk IKN. Jadi itu kira-kira posisi Walhi. Satu-satu Mas Kufur, kalau kita lihat ke IKN, menurut catatan dari Walhi, apa saja yang sudah dilanggar di sana? Misalnya deforestasi dan lain sebagainya, apa saja yang sudah masuk ke Walhi? Ya, pertama paling general tentu kita bicara polisi ya. Karena tadi kami bilang, IKN ini kan nggak akan muncul kalau tidak ada mandat undang-undang. Sehingga proses pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengesahkan undang-undang ibu kota negara. Termasuk mengganti undang-undang kekhususan Jakarta. Kan sudah disahkan, belum lama ini ya, undang-undang daerah khusus Jakarta. Jadi artinya, secara legal memang, secara konstitusional, IKN ini sudah sah secara kebijakan. Tapi catatan kami dari segi kebijakan, proses penyusunan undang-undang IKN pertama di tahun 2022, itu 17 hari kerja. Tidak memenuhi syarat penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Cacat prosedural. Tidak melalui konsultasi, termasuk dengan masyarakat adat. Yang 12 desa itulah, yang ring 1 IKN. 12 desa, ada suku pasir, ada suku balik masyarakat setempat ya. Yang bukan suku dayak sebetulnya. Jadi, mostly mayoritas suku-suku di sana, tokoh-tokoh adat tidak dilebatkan dalam proses penyusunan IKN. Sehingga mereka terusir dari daerah yang... Ya, itu yang pertama ya, soal undang-undang IKN, termasuk soal APBN tadi. Komitmen awalnya, IKN nanti tidak dibangun menggunakan dana negara. Tapi perkembangannya direvisi tuh, undang-undang IKN-nya. Karena tidak ada investor tertarik, Pak Balil baru ngaku kan, setelah Pilpres, saat Pilpres ngaku, banyak nih yang mau antri invest. Tapi ternyata pengakuannya tidak ada sama sekali investasi asing yang masuk, sehingga ya APBN terus 30 triliun, 40 triliun tiap tahun dipakai untuk itu. Itu yang pertama ya, soal kebijakan. Terus yang kedua, soal lingkungan. Nah, wali itu di kajian 2019 yang tadi saya bilang, kita mengkritisi dari sedianya 3 sampai 4 hal ya. Pertama, soal pemilihan lokasi. Lokasi di Kalimantan Timur yang ada di dua kabupaten, Kabupaten Kutai dan Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasir Utara itu sebetulnya tidak layak secara lingkungan. Dia tidak punya reservoir, tidak punya air, stok air untuk menyuplai satu kota. Sehingga harus membangun. Sehingga situasi sekarang kan kelihatan ya, ketika ada konten kreator bilang, ibu kota Nusantara krisis air, itu memang fakta. Harusnya memang pemerintah memikirkan lokasi yang ada cadangan airnya. Airnya kan harus bikin bendungan lagi, harus bikin PLTA, harus bikin kawasan industri baru. Jadi lokasi yang dipilih itu tidak layak dan rawan. Terus yang kedua ada konflik kepentingan. Di lokasi KN ini kan 256 ribu hektare, Mbak. Sebagian di antara wilayah ini adalah wilayah konsesi hutan tanaman industri yang dimiliki oleh konglomerasi-konglomerasi besar ya, termasuk hasil Jaya Dikusuma. Jadi pemilihan lokasi KN itu menurut kami ada konflik of interest, konflik kepentingan dan bisa jadi balas jasa politik kalau melihat situasi sekarang ya, sejak 2019 sampai 2024 terakhir. Terus dari sisi kerawanan bencana juga besar ya, meskipun orang selalu bilang Kalimantan itu pulau tua yang enggak mungkin ada gempa dan lain sebagainya. Tapi ancaman yang lain kan sudah terjadi. 2019 kita ingatkan, membangun di wilayah IKN yang sekarang itu potensi banjir besar. Dan akhirnya setelah progres pembangunan berjalan, konstruksi banjir berkali-kali. Masyarakat di 12 desa wilayah yang satu itu kena banjir. Nah itu beberapa catatan, termasuk sisa lubang-lubang tambang di Kalimantan Timur yang sampai sekarang belum direklamasi dan itu kemungkinan diampuni. Kalau IKN dibangun, yaudah kewajiban untuk mereka melakukan reklamasi di wilayah tambang-tambang di sekitar IKN jadi tidak dilakukan. Jadi itu sih beberapa catatan kami soal pembangunan IKN dari segi kebijakan kemudian dari sisi lingkungan hidup. Belum juga memperhatikan Teluk Balikpapan, Mbak. Jadi wilayah IKN itu kan ada di Teluk Balikpapan ya sebagian. Nah itu sekarang sudah mulai terjadi nih, Mbak. Ada eksklusi atau peminggiran satu kepada nelayan, kan bongkar muat dan lain sebagainya juga berlangsung, perluasan pelabuhan. Ada eksklusi terhadap petani, karena kita tahu kan IKN akan bikin bandara baru. VVIP Airport itu. Ada petani yang ditangkap, dipenjara, kemudian dibebaskan setelah teman-teman protes. Itu dua. Yang ketiga ada eksklusi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Nanti saya bilang, 12 desa, 20-30 ribu orang akan terdampak. Dan sebagian di antaranya sekarang sudah dipaksa pindah, dibeli dengan harga murah. Terakhir mungkin IKN ini tidak memperhatikan dampak lain, Mbak. Karena sekarang itu kan IKN itu material pembangunannya itu ditopang dari provinsi sekitar. Kuali punya catatan di Sulawesi Tengah. Palo Dunggal itu sekarang polusinya parah sekali, Mbak. Karena galian C untuk batu dan lain sebagainya dikirim ke IKN itu berlangsung secara besar-besar. Orang jadi gak mikir ya, kalo IKN di Kalimantan Timur itu gak akan berdampak. Karena dampaknya ke daerah sekitar, termasuk sampai ke Pulau Sulawesi. Mungkin itu sih, banyak catatan kritis soal IKN dan ya harusnya dipertimbangkan untuk dikaji ulan. Termasuk soal deforestasi ya, Mas. Iya, kalo deforestasi sebetulnya tadi saya sebut IKN itu butuh 256 ribu hektare yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara. Tapi kawasan ini memang cuma 56 ribu ya, atau sekitar 1 per 5 dari IKN. Deforestasi itu berlangsung 2 tahap, Mbak. Tahap pertama itu 70-80. Ketika ada konsesi hutan tanaman ini disini, ratusan ribu hektare. Itu deforestasi pertama. Nah sekarang dengan proses IKN itu ada deforestasi 2 kali tuh. Karena dia tidak hanya... Mempercepat proses itu ya? Iya, mempercepat proses itu. Dia bangun jalan, dia bangun perluasan. Memang ada pencadangan untuk Forest City sebagai ide bahwa kota ini kota yang penuh dengan kawasan hutan. Iya, tapi ada juga proses eksploitasi dan pembukaan lain skala besar untuk kawasan penunjangnya. Kawasan komersil, kawasan pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ada deforestasi jilidua pasca tahun 70-80 untuk hutan tanaman industri di wilayah sekitar IKN. Oke. Ini dari yang Mas Gofur ceritakan, kok saya jadi punya gambaran yang negatif ya soal IKN ini? Sebegitu buruknya kah yang terjadi saat ini? Mas Gofur? Iya, bagi kami IKN itu semacam gagal sejak dalam ide. Mohon maaf mungkin Walhi ini berseberangan dengan... Sebegitu kerasnya? Berseberangan dengan mayoritas teman-teman ya. Tapi soal perbedaan pendapat kita harus saling mengharitan. Bagi Walhi, IKN di tempat yang baru, di starting from zero, bangun dari awal itu cacat sejak dalam pikiran. Kira-kira begitu tadi. Penganggarannya nggak clear. Sampai kita bisa membuktikan ya, kepala otoritanya mundur. Wakil kepala otorita mundur. Kalau tidak ada yang keliru, kalau tidak ada yang salah, maka tidak akan mungkin nih dua pejabat utama yang jadi ujung tombak untuk menarik investasi dan juga mengawal proses pembangunan IKN ini tidak mundur gitu. Dia mundur dan berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Oke, ini berbicara soal pejabat yang ada di IKN. Karena staf khusus kepala, ini saya kutip ya, staf khusus kepala dan jurubicara otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Troy Pantau, membantah terjadi deforestasi akibat pengembangan IKN. Jadi, meskipun satelit NASA memotret perbandingan kawasan hutan Kalimantan pada April 2002 dengan kondisi pada Februari 2024. Ini komentar Anda, Ma. Iya. Walhi, secara tegas ya di riset kami, Ibu Kota Negara Baru untuk siapa, sudah bilang. Kalau IKN ini dibangun di konsesi yang sudah melakukan deforestasi. Satu, hutan tanaman industri ya, PT-nya Hasim Juyo Hadikusumasal, itu deforestasi tahun 70-80, sudah terjadi. Nah, pembangunan IKN ini kan tumpang tindi nih, Mbak. Sebagian menggunakan kawasan miliknya hutan tanaman industri yang sudah existing, yang sudah melakukan deforestasi tahun pertama. Jadi, proses pembangunan di wilayah perluasan ini, kawasan IKN, selain KIPP, yang 200 ribuan nektar, itu ada proses deforestasi baru. Oke. Menurut kami ya, klaim bahwa IKN tidak melakukan deforestasi itu, dalih kalau, ya kemudian IKN nanti akan dibangun pohon-pohon dengan konsep smart, sustainable, and forest city. Karena idenya kan, nanti 60% atau 70% kawasan IKN itu akan kawasan berutan gitu. Akan pakai kendaraan listrik. Bisa jadi di masa depan, kalau IKN dibangun sesuai dengan planning. Tapi progres yang sekarang itu kan banjir terjadi, polusi udara, kesulitan mengakses air bersih, terus kerusakan di Palu Dunggala yang setiap hari orang berjibal kue ya mbak, kena ispa dan lain sebagainya karena mabung nikahan. Itu kos yang ditanggung hari ini bukan di masa depan. Kira-kira itu kayaknya yang harus kita tanyakan ke jurubicarakan ya, dampaknya sekarang terjadi dan kalau di masa depan jadi forest, smart, and sustainability cities, ya itu tidak memulihkan dampak yang sekarang terjadi. Oke. Migrasi penduduk yang akan masuk ke IKN akan menambah deforestasi ini enggak? Mas Gover. Iya. Karena ini pelan-pelan akan masuk nih ke IKN. Kalau ini sebut datang ke IKN ya. Iya, soal kependudukan di IKN tadi kita perlu bicara paling penting ya. Walhi punya PT Spasial tadi 12 desa di 2 kabupaten penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu ada 20-30 ribu orang. Tiba-tiba 20-30 ribu jiwa penduduk yang terdampak IKN. Dan sebagian besar dari mereka hari ini sudah tergusur. Oke. Itu peta penduduk yang existing. Pertama kenapa data ini penting ya selain nanti kita perlu bicara migrasi. Mereka ini masyarakat adat, masyarakat pasar, masyarakat balik, suku-suku lokal, termasuk juga ada transmigran gitu. Jadi bisa dibayangkan nih masyarakat yang seharusnya jadi tuan rumah di kampungnya sendiri yang seharusnya dimuliakan karena IKN itu kan berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, inklusif. Jargon-jargonnya itu berkebalikan gitu. Tuan rumahnya diusir, mau dibangun kota dari nol dengan desain yang sangat futuristik. Sementara masyarakat yang punya kebun, yang rumah kayu dan lain sebagainya dibeli dengan harga murah. Reportnya misalnya jurnalisme investigatif BBC misalnya, itu dibeli 40 juta misalnya rumahnya. Pindah nggak bisa, beli rumah 120 juta. Itu contoh eksklusi penduduk lokalnya. Nah kalau bicara soal migrasi penduduk ke IKN, pemerintah kan optimistis ya mbak. Aku mau refer nih. Misalnya ada hitung-hitungan 500 ribu ASN akan pindah ke ibu kota negara. Tapi info ini, istri temen ya, yang ASN juga nih, temen kantor. Bahkan rumahnya aja belum siap nih. Rumah menterinya mewah, luas sekali, tapi rumah untuk ASN yang mau pindah itu kayak janjinya satu keluarga, satu kamar misalnya. Sekarang yang masih bujang, bareng-bareng tinggal kayak asrama. Rumah untuk pegawainya belum siap. Sekolah belum siap. Pasar belum siap. Jadi orang bisa dibayangkan ya, ASN mengabdi untuk negara, dipaksa pindah ke IKN yang nggak punya layanan fasum-fasos gitu. Mau sekolah di mana anaknya? Kalau sakit kemana? Jadi, hitung-hitungan 500 ribu ASN akan pindah ke IKN itu hitungan yang sekarang nggak masuk akal. Setauku pemerintah merevisinya. 17 Agustus udah upacara hybrid, datang ke IKN terus pulang. Sembari nunggu rumah-rumah itu jadi. Jadi, hitungannya, hitungannya nggak masuk akal dan mimpi bahwa 2024 di 17 Agustus IKN sudah siap bunuh itu mimpi di siang bolong termasuk migrasi 500 ribu ASN ke IKN itu sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi di 1-5 tahun ke depan. Sebentar Mas Govor, ini berarti Anda menyatakan bahwa 1-5 tahun mendatang ini mimpi yang tidak mungkin terwujud untuk IKN yang artinya bagaimana IKN ini harus dibangun? Harus berhenti atau tidak sama sekali? Atau silahkan dilanjutkan? Atau seperti apa? Ya, menegaskan ya dengan progres sekarang ya itu istana aja belum jadi rumah-rumah menteri masih perlu revisi ya kata Pak Lut misalnya ini kurang ini kurang mewah kurang fasilitas apalagi tadi untuk membangun sebuah kota ya Mbak sorry saya akan berangkat dari situ dia harus punya infrastruktur dasar infrastruktur dasar itu apa? Air, listrik, sanitasi, jalan raya, fasum-fasos lah kira-kira itu. Nah bisa dibayangkan dengan 5 tahun kerja dari 2019 sampai 2024 di akhir periodenya Pak Jokowi ini progresi IKN itu masih berfokus di satu titik kan ada 5 wilayah ya namanya ya satu kawasan inti pusat pemerintahan terus ada kawasan kesehatan kawasan pendidikan kawasan komersil dan lain sebagainya satu kawasan inti aja gak selesai gitu untuk jadi kota kan gak mungkin ada kantor kementerian sama istana negara nih kalau gak ada rumah sakit gak ada sekolah dan lain sebagainya jadi saya mau menegaskan ya satu sampai lima tahun gak make sense lalu pertanyaan kritisnya Walhi akan gimana nih kalau IKN di masa mendatang itu dilanjut atau enggak posisi Walhi tadi clear ya bahwa proses pembangunan IKN itu perlu dikaji ulang apakah dengan asumsi butuh 400 triliun bangun semuanya dari nol dan lain sebagainya mimpi itu terlalu ini sih terlalu apa ya mengawang-awang terlalu mengawang-awang terlalu jauh istilahnya apa ya jauh panggang dari api paling tidak dengan situasi sekarang apalagi presiden baru Prabowo kan bilang hanya akan mengalokasikan 15 triliun APBN per tahunnya jauh sekali jadi bagi Prabowo IKN itu akan bisa selesai bukan 5 tahun tapi 20 sampai 30 tahun itu kayaknya akan lebih konkret kalau IKN tetap dilanjutkan sepertinya tidak akan selesai kurang dari 20 tahun Walhi posisinya berharap bahwa IKN ini perlu dikaji ulang mana yang masih penting mana yang tidak penting apakah perlu membangun kota seluas barangkali berapa 6 kali Singapura luasnya 256 ribu hektare itu 6 kali Singapura luas daerah tanya luas wilayah perairan IKN itu 3 kali luas Danau Singkara misalnya itu kan wilayah yang sangat luas 3 kali Singapura mau selesai 5 tahun itu sesuatu tidak mengikirkan terus memikirkan soal dampak kemasyarakat adat tidak ada konsultasi publik dampak lingkungan termasuk ke wilayah-wilayah luar Kalimantan Timur itu juga perlu diperhatikan dikaji ulang direvisi disesuaikan kalau tetap mau dibangun berarti harus dibangun dengan proses yang partisipatif dan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan hidup ini sepertinya banyak catatan-catatannya tapi oke ini satu-satu ini karena ada beberapa catatan-catatan yang harus saya tanyakan juga kepada Walhi mengenai itu ada titik panas ada potensi titik panas di IKN ada update gugatan Walhi dan aman terkait undang-undang IKN ada juga soal 2086 hektare lahan di IKN yang masih pada proses pembebasan tapi mungkin yang paling penting ini kok banyak problematika baru yang muncul mungkin saya akan mulai dari gugatan dulu ya karena ini sepertinya yang masih berlangsung ini sudah sampai di mana mas? iya gugatan yang dilakukan oleh Walhi bersama aliansi masyarakat adat Nusantara Muhammadiyah dan perwakilan masyarakat adat masyarakat Balik dan Pasar itu sudah terjadi itu 2022 jadi saat pertama kali diundangkan kira-kira bulan Maret 2022 kan ada proses nih masyarakat bisa melakukan gugatan kan ada dua jenis gugatan formil sama material kami memilih gugatan formil karena poin kami adalah mengkritisi proses pembentukan undang-undang IKN itu kami daftarkan 1 April 2022 sayang memang substansi yang sangat kuat dari teman-teman bicara soal tadi ya undang-undang IKN itu melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dia harus partisipasinya bermakna dia harus melalui proses konsultasi publik ada RDPU dan lain sebagainya lah termasuk naskah akademik masukan akademisi masyarakat sipil dan lain sebagainya itu tidak dilakukan termasuk melanggar beberapa dasar ya di undang-undang dasar 1945 kita daftarkan 1 April 2022 tapi gugatan itu kalah ya jadi kita kalah untuk gugatan formil meskipun memang ada upaya-upaya lain yang dilakukan mbak seperti uji material ya mengkaji substansi dari peraturan tapi memang khas pemerintah sekarang ya ini kami mau bicara pemerintahan Jokowi ini selalu top down approach undang-undangnya jelek yaudah direvisi jadi perpu kayak undang-undang cipta kerja kan begitu ya digugat kalah pemerintah kalah kan ditetapkan sebagai inkonstitusional bersarab dia bikin perpu terus diundangkan lagi ini kan aneh ya MK membatalkan undang-undang cipta kerja harusnya pemerintah menyusun prosesnya dari awal enggak dia terbitkan perpu terus diundangkan lagi jadi undang-undang lagi itu sama patternnya undang-undang IKN itu bermasalah digugat meskipun gugatannya kalah ya mbak pemerintah karena bingung nih butuh penetapan untuk APBN revisi setahun revisi jadi khas banget gitu loh apa-apa bisa diganti gitu loh syarat calon presiden enggak memenuhi diganti syarat calon gubernur enggak memenuhi diganti IKN butuh APBN ya undang-undangnya diganti padahal selama periode-periode presiden yang lalu ya mbak undang-undang itu sesuatu yang sakral dia melibatkan proses politik yang balance gitu antara legislatif dan eksekutif kalau sekarang kan timpang nih eksekutif pengennya ini udah bikin 17 hari pakai surprise gitu surat presiden untuk percepatan undang-undang IKN DPRnya juga enggak kritis udah sahkan aja paripurna sah ketok oh keliru nih revisi ganti lagi nah menurut kami di undang-undang ini IKN ya prosesnya cacat procedural enggak partisipatif dan hanya sepihak ya eksekutif jalan mulus legislatifnya enggak memberikan catatan kritis itu sih catatannya kenapa saya harus tanyakan mengenai proses undang-undang itu karena saya ingin tanya bagaimana warga masyarakat itu sekarang Mas yang adat itu disana karena kan ini mereka mereka nasibnya itu kan juga juga menjadi penting harus kita pertanyakan juga gitu loh Mas kita kan tidak mungkin mendatangkan orang tanpa memperdulikan juga nasib mereka saat ini gitu iya mengenai nasib masyarakat kan ada dua kategori di konteks namanya indigenous people and local communities masyarakat adat indigenous people dan masyarakat lokal kalau bicara soal IKN indigenous people atau masyarakat adat itu kan mayoritas tadi suku pasir sama suku balik selain juga ada masyarakat lokal yang bisa jadi dia bukan suku-suku asli Kalimantan tapi tinggal disana dalam waktu yang lama mereka juga punya hak sebagai impacted communities atau affected communities mereka yang terdampak atau mengalami langsung dampak dari pembangunan IKN nah selama proses 2019 itu teman-teman di Kalimantan Timur wali Kalimantan Timur teman-teman masyarakat adat aman ya itu sebetulnya menerima banyak aduan memang sebagian masyarakat adatnya deklarasi dukung IKN kita gak menafikan itu ada misalnya deklarasi masyarakat Dayak misalnya dukung IKN itu suaranya lebih kuat tapi ada mereka yang kecil karena suku pasir dan suku balik itu kan populasi minor meskipun di Kutai kan banyak ya tapi masih jumlahnya gak sebanyak suku Dayak nah mereka itu sejak 2019 apalagi jadi penggugat ya jadi salah satu warga itu jadi penggugat ada tekanan dan intimidasi langsung orang-orang bin diterjunkan untuk dekati salah satu Ibu-Ibu lah saya gak akan sebut namanya disumbang sanggar tarinya terus udah Bu pindah aja nanti rumahnya lebih bagus satu persatu itu ya didekati satu persatu dan sebagian yang lain kan ada mekanisme pengadaan tanah ya Mbak ini balik lagi soal bagaimana masyarakat Dayak ditempatkan sebagai ya sudah wilayahnya akan dipakai ini taliasi ganti untung pemerintah kan pasti di tren yang sekarang selalu bilang mereka yang terdampak itu akan meningkat taraf ekonominya karena ada ganti untung padahal kalau baca catatan terakhir ya di laporan investigatifnya BBC sebagian besar masyarakat tadi itu dipaksa menjual tanahnya melalui mekanisme konsinyasi jadi pemerintah tetapin harga setuju gak setuju terhadap pembangunan ya harus ambil duitnya gak boleh ada protes nah itu yang terjadi sih ada eksklusi ada peminggiran gak ada ruang untuk masyarakat berbicara untuk mereka dan atas nama kelompoknya gitu tidak bicara kayak setuju gak setuju IKN melulu tapi juga mereka perlu didengar pendapatnya dan itu tidak dilakukan setahu saya ya pernah juga kan ada kunjungan presiden ya termasuk kunjungan calon presiden masyarakat ada tuh bahkan tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan perasaannya ketemu calon wakil presiden terpilih misalnya ya udah gak usah nanya dan lain sebagainya kita bayangkan ya orang bertanya orang menyampaikan pendapat saja soal IKN tidak didengar gitu apalagi secara keseluruhan di proses pembangunan itu yang terjadi eksklusi peminggiran dan tidak ada ruang apapun bagi masyarakat ada untuk menyampaikan kritik mereka secara langsung diintimidasi dipaksa pindah kamu mau ambil duit dan pindah atau busur paksa dipatok-patok aja mas tapi apakah orang-orang yang sama tadi masyarakat yang masyarakat adat ataupun pendatang yang sudah lama tinggal disana selain juga merasakan tadi ada orang-orang yang datang mendatang dan lain sebagainya apakah juga ada dampak-dampak yang kemudian secara alam ya datang secara khusus datang setelah IKN ini misalnya yang tadinya tidak banjir sekarang jadi banjir dan lain sebagainya iya jadi selama proses pembangunan IKN yang dimulai 2019 ada perubahan signifikan dari daya dukung daya tampung lingkungan istilah lingkungannya gitu caring capacities daya dukung daya tampung lingkungan pemerintah bilang IKN ini berkelanjutan IKN ini sangat memperhatikan aspek keseimbangan alam mengalokasikan lebih dari 70% wilayahnya sebagai wilayah hutan tetapi faktanya justru semenjak adanya IKN masyarakat di setidaknya ya di 12 desa di 2 kabupaten tersebut akhirnya mengalami banjir sejak proses pembangunan IKN berlangsung untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya dan dari tahun ke tahun makin buruk gitu itu yang pertama terus yang kedua akademisi-akademisi teman-teman lingkungan mengingatkan bahwa IKN ini dibangun di tempat yang tidak ada sumber airnya konsekuensinya pemerintah akhirnya menanggung dia harus bangun namanya bendungan sepaku atau sepaku reservoir karena gak ada dia dibangun di atas tanah yang tidak mengandung sumber air yang cukup untuk menghidupi satu kota konsekuensinya di musim kemarau yang seperti sekarang terjadi di wilayah Kalimantan Timur kekeringan parah terjadi jadi ketika musim penghujan terjadi banjir ketika musim kemarau dia mengalami kekeringan parah itu situasi yang terjadi pasca pembangunan IKN belum lagi soal ini ya mbak konflik sosial tadi kita menceritakan bahwa masyarakat adat ini kan dipaksa pindah 12 desa terutama desa-desa ring 1 dia diganti dengan harga yang sangat murah dia dipisahkan juga dari ikatan kultural barangkali ini pemerintah yang gak pernah mikir bahwa persoalan pembangunan dan ganti rugi itu bukan soal besaran biaya dan dimana mereka bisa membeli rumah baru tapi ada ikatan terhadap tanah ada ikatan terhadap leluhur ada ikatan terhadap keluarga yang tinggal berdekatan dengan mereka perkembangan terakhir mbak sebagian besar yang terpaksa pindah itu tercerai berai gitu jadi ada ikatan sosial yang diputus oleh pemerintah dengan pembangunan IKN yang tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga kota saya pikir ke depan situasinya akan makin parah tadi saya meng-highlight pembangunan bandara IKN ya VVIP airport itu mengkriminalisasi petani bahkan petani yang protes sawahnya dipakai untuk bangun bandara ditangkapi di penjara jadi proses-prosesnya itu udah kayak tidak partisipatif tapi otoriter dan menggunakan alat represi negara jadi selain bencana alam wali mau bilang ada bencana sosial juga yang tercipta dari proses pembangunan IKN selain juga bencana politik dan bencana anggaran bisa kita bayangkan 400 triliun untuk bangun IKN itu kalau dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat daripada rakyat disuruh nabung untuk tapera harusnya bangun perumahan untuk masyarakat menengah bawah beasiswa untuk mahasiswa yang hari ini semakin sulit untuk kuliah itu sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk BPJS kesehatan jadi kayak IKN ini bagi kami adalah pelanggaran HAM mengundang bencana alam mengundang bencana sosial mengundang bencana politik dan bencana keuangan terutama untuk keuangan negara kenapa kemudian membuat sebuah ibu kota yang baru ini mengandung atau membuat sebuah problematika yang begitu banyak Anda melihatnya salahnya di mana? ya hal paling hal paling mendasar dari pembangunan IKN ini ini opini subjektif kami ya itu visi personal jadi kayak ini IKN ini tidak lahir dari proses yang partisipatif misalnya masyarakat pengennya oh kita butuh ibu kota baru masyarakat kan inginnya pembangunan merata infrastruktur merata pangan murah pendidikan murah kesehatan murah tapi tiba-tiba 2019 Pak Presiden yang baru terpilih untuk berada kedua cuma bilang kayaknya kita butuh IKN karena Jakarta polusi Jakarta macet rawan rob dan lain sebagainya ayo kita pindahin di tengah-tengah aja biar pembangunan merata jadi idenya ide personal yang menurut kami negara harus menanggung konsekuensi dari visi diri dari seorang Presiden bernama Joko Widodo oke berarti catatan pentingnya apa Mas Govar? ya catatan pentingnya untuk pimpinan-pimpinan negara ya bahwa merencanakan sesuatu itu harus melalui proses konsultasi harus melalui proses kajian gitu nah proses IKN itu melangkai dual itu tidak ada proses konsultasi proses kajian misalnya dari lembaga independen kayak Mackenzie rekomendasi gak dipakai bikin naskah akademik sendiri hasilnya dianggap baik-baik saja dan jalan terus itu sih penting konsultasi penting kajian pendahuluan atau visibilitas tadi sebelum memutuskan sesuatu yang sangat krusial apalagi ini menyangkut soal nasib negara ya yang berkaitan dengan pengalokasian hampir 1 per 8 APBN kita itu untuk IKN yang hari ini progresnya ya jauh dari apa yang diharapkan oleh si pemrakarsa itu sendiri oke Mas Govera terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami demikian Pintok hari ini semoga menjadi insight untuk Anda semuanya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati